Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Selamat datang kembali ya Di channel Biko Story Channel yang akan membahas berbagai hal Kisah Kasus Misteri hingga sejarah Dalam kemasan cerita bergambar Dan pada video kali ini Admin akan mencoba mengilustrasikan Kisah dari runtuhnya jembatan Kartanegara Sebuah jembatan yang indah Yang dikatakan mirip dengan jembatan Golden Gate di Amerika Dan pada saat itu di tahun 2011 Jembatan ini merupakan salah satu yang terpanjang Sore itu 26 November 2011 Keluarga Budi terlihat buru-buru akan pergi ke Samarinda Untuk mengantar anaknya yang sedang sakit Nurni tetangganya Sempat mendengar Budi mengajak anak pertamanya ikut bersama Padahal di saat itu sang anak akan pergi bermain bola Sang ayah sempat berkata Mau tinggal sama siapa disini Ayo ikut Kamu sendirian nanti Aldi pun akhirnya ikut bersama dengan ayahnya Sekilas mengenai keluarga Budi Budi Yulianto Adalah seorang ayah berumur 35 tahun Sementara istrinya Yaitu Rusmini Berumur 34 tahun Mereka memiliki tiga orang anak Yang pertama adalah Aldi Yang kedua Alisa Dan yang ketiga bernama Alicia Alicia inilah yang pada saat itu sedang sakit Dan Budi sekeluarga pun akhirnya pergi ke Samarinda Untuk mengobati putri bungsunya itu Mereka akan menggunakan mobil pribadinya Yaitu Xenia berwarna hijau Perlu diketahui Dari tempat mereka di Loakulu Kutai Kartanegara Mereka harus ke Samarinda melewati jembatan Kartanegara Tetangganya mengatakan Mereka berangkat di sekitar pukul 15.30 Di tempat berbeda Dari arah berlawanan Pasangan Muhammad Iskandar dan Emma Emelda Sore itu akan pulang dari Samarinda Ke tempat mereka di Tenggarong Mereka baru saja menikmati air pekan di Samarinda Bersama putri tunggal mereka Bernama Cinta Ketika pasangan Iskandar memasuki jembatan Lalu lintas dikatakan sedikit terhambat Karena pada saat itu sedang ada perbaikan Baik keluarga Budi maupun Iskandar Sama-sama tidak saling mengenal Namun ketika memasuki jembatan di pukul 4.20 sore Keduanya saling berpapasan di atas jembatan Mereka sama-sama tepat di tengah jembatan Di tengah sungai Mahakam Kendaraan di saat itu nyaris berhenti Karena laju kendaraan sangat lambat Begitupun dengan mobil di depan ataupun di belakang mereka Pada saat itulah terdengar bunyi tali yang terputus Yang ternyata Itu adalah kabel penggantung jembatan Tanpa sempat menjauh dari tengah jembatan Bahkan belum sempat keluar dari mobil Hanya dalam 20 detik Tali penggantung lain juga ikut putus Seketika itu pun jembatan langsung jatuh terhempas ke sungai Iskandar sekeluarga yang juga terhempas ke sungai Mencoba menyelamatkan diri mereka dengan naik ke perahu kecil Yang pada saat itu tak jauh dari posisi mereka Dengan sekuat tenaga Iskandar menarik istrinya hingga berhasil naik ke atas perahu Sementara sang anak Masih meronta-ronta dalam mobil yang perlahan tenggelam Iskandar pun dengan sigap kembali berenang ke anaknya Berusaha sekuat tenaga untuk mengeluarkan putrinya Sementara Emma sang istri Di saat itu hanya bisa melihatnya Itulah terakhir kalinya Emma melihat cuami juga anaknya Air mata terus mengalir Di saat melihat sang suami masih terus berusaha Sementara mobil perlahan terseret arus Yang kemudian diketahui Upaya Iskandar untuk menyelamatkan putrinya rupanya gagal Dan hanya Emma lah yang berhasil selamat Ia pun harus kehilangan sang suami juga anaknya Lalu bagaimana dengan keluarga Budi Lebih menyakitkan Karena tak ada satupun dari mereka yang berhasil selamat Budi Istri dan juga tiga anaknya Mereka semua menjadi korban dari peristiwa ini Rusmini juga tiga anaknya pada saat itu bisa langsung ditemukan Tepat di saat keempatnya sudah dimakamkan Baru setelahnya jenazah Budi datang Ketika azan dilantunkan Tangis seluruh keluarga tak terbendung lagi Yang kini bisa dilakukan adalah mendoakan Agar mereka semua tenang di sisi yang maha kuasa Kepedihan tentunya Juga terdapat tim lain dari institut teknologi 10 November Menurut Sudarmadi Selaku koordinator lapangan BPPT Setidaknya ada tiga faktor utama Penyebab runtuhnya jembatan Yang pertama adalah jembatan memang sudah mengalami deformasi Atau perubahan bentuk Perubahan tersebut adalah kemiringan pada tiang pilon atau tiang penyangga Hal tersebutlah yang membuat chamber atau bagian tengah jembatan menjadi turun Dan masih terkaya dengan faktor pertama Pada faktor kedua Celakanya Tim pemeliharaan menaikkan chamber dengan ceroboh Tanpa mencari tahu detail penyebabnya Mereka langsung menaikkan chamber jembatan Kondisi ini justru membuat jembatan semakin tidak imbang Padahal beban dari jembatan sangatlah besar Diakini pada saat itu Kabel penggantung nomor 13 terputus Di saat mereka mendengkorak jembatan secara manual Dan faktor ketiga Yaitu desain jembatan yang sedari awal sudah keliru Geometri sistem sambungan pada jembatan Rawan menimbulkan konsentrasi tegangan Atau disebut dengan stress concentration Akibat desain ini Sedikit ketidakseimbangan Akan menimbulkan pengaruh besar pada bagian tertentu Perlu diketahui Ada banyak juga hasil investigasi lain Dari tim yang berbeda Dan yang banyak menjadi sorotan Adalah lemahnya pemeliharaan Apalagi tipe jembatan gantung Masih terbilang langka di Indonesia Dan membutuhkan perawatan yang khusus Sayangnya Dari semua faktor tersebut Semua pihak saling melempar tanggung jawab Baik kementerian PU Pemerintah Kabupaten Kutek Kartanegara Dan bahkan kontraktor juga tidak ingin disalahkan Ketika wakil komisi 5 DPR Mulyadi meninjau lokasi Ia mengatakan Semestinya pemerintah pusat yang bertanggung jawab Entah mana yang salah Atau pihak mana yang harus bertanggung jawab Namun yang pasti Masyarakatlah yang menjadi korban dari peristiwa ini Itulah kisah dari runtuhnya jembatan Kartanegara Banyak detail teknis yang belum dimasukkan dalam video ini Juga tentunya banyak kisah dari korban lain yang belum diceritakan Sehingga jika ada kesalahan Informasi yang kurang Ataupun pendapat yang berbeda Silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah Sampai disini kisah dari admin Sampai jumpa kembali di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!